Halo guys, jumpa lagi dengan saya Freddy Saya sekarang berada di salah satu hotel yang ada di pasar Dan kali ini saya ingin memenuhi janji saya kepada teman-teman semua Para subscriber channel youtube saya ini Beberapa waktu lalu saya pernah unboxing tentang OPPO F5 Yaitu handphone terbaru seri OPPO Seri dari OPPO yang terbaru Dan kali ini saya akan membuat video review nya Apa sih yang menarik dari OPPO F5 ini Dan ingat, saya tidak disponsori oleh siapapun Sehingga saya membuat video ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi Saat menggunakan OPPO F5 ini Jelek, saya akan bilang jelek, bagus saya akan bilang bagus Oke, jadi saya tidak akan, karena saya tidak disponsori oleh siapapun Jadi saya akan bercerita apa adanya tentang OPPO F5 ini Nah OPPO F5 ini adalah handphone kedua dari OPPO yang pernah saya pakai Dulu saya pernah pakai OPPO F1S ya Nggak pakai berapa lama, habis itu saya ganti lagi HP yang lain Tapi sekarang saya tertaring untuk menggunakan OPPO F5 ini Kenapa saya tertaring menggunakan OPPO F5 ini? Karena pertama dari bodinya Kita lihat, ini sudah saya pakai kan case bawa dari OPPO F5 Dan teman-teman tahu bahwa, aduh, wow F5 ini sangat tipis sekali Saya sangat senang Terus ini layarnya ini 6 inch 6 inch dengan rasio Ya, 18 berbanding 9 Ya, 18 berbanding 9 Layarnya sudah oke banget Sudah kekinian banget ya Sudah zaman now banget Ya kan Terus ini saya punya warna go Terus desainnya sangat unik Ya, bisa lihat fingerprintnya tidak bulat Tapi seperti ini Terus ini kameranya Kameranya ini belakang 16MP Depan ini 20MP Jadi sangat terang sekali Dan saya senang sekali Saat saya liburan ke Bali di sini Saya sangat senang dengan kamera depannya Jadi kalau selfie itu bisa efek bokeh Terus kalau tidak efek bokehnya Apa ya Warnanya sangat natural Terus Apa yang lagi ya Selain natural Warnanya juga Sangat terang Sangat natural Oh, sangat bagus sekali Pokoknya kamera depannya keren deh Untuk kameranya Terus Fitur-fiturnya yang ada di sini Sensor-sensornya saya suka Fitur-fiturnya saya suka Fiturnya misalnya Contoh saya garis lurus begini Ini sudah open Nah Ini ada face detectornya Face detectornya begini Nah, ini langsung terbuka Keren Ini fitur baru yang sangat-sangat senang sekali Itu yang membuat saya Ini yang paling keren dari ini ya Dari Oppo F5 ini ya Dari kamera Dari layarnya juga sudah keren Ya, warnanya gonjreng begini Sangat terang Sangat enak Terus saya senangnya ini Kalau baca buku di sini enak Kenapa? Karena warnanya ini bisa Kita ubah Seperti ini Saya bisa bikin dia dalam bentuk Bentuknya agak kekuningan Kalau agak kekuningan ini Ya, Anda sudah tahu Brand apa ya Yang bisa dibikin layarnya agak kekuningan Terus selain itu juga Ini Saya ada aktifkan Tombol navigasinya ini Saya hilangkan Sehingga saya bisa menggunakan seperti ini Swipe ke sini Ini untuk back Ini untuk ke home Swipe ke sini untuk Apa ya? Coba dilihat deh Biar enak Oke, ini saya ke menu Terus saya ingin backnya begini Tinggal swipe yang ke atas aja Tuh, tinggal back Kalau ke tengah Ini langsung Ke home Terus Ini Untuk Nah, navigasinya yang lain Ya kan Menu-menunya yang lain Nah, kalau saya ingin Memunculkan Nah, ini saya langsung Kembali Kalau saya ingin Memunculkan multitaskingnya Seperti apa Tinggal saya swipe ke atas Dan tahan sekitar beberapa detik Nah, ini Oke Nah, terus di Oppo ini Saya senangnya Ini juga Saya senang bermain game Sehingga saya install Ini banyak game di sini Saya install banyak game Dan saya senang bermain game di sini Tidak ada lag Menarik Bagus menurut saya Sehingga saya senang Bermain game Nah, ya HP ini Saya banyak gunakan Untuk gaming Saya gunakan Untuk Foto Dan menurut saya Untuk HP ini Baterainya juga cukup awet Sangat awet Bahkan Ini saya charge full Untuk bermain game Sama fotografi Bisa tahan seharian Oke Nah, itu kelebihannya Terus Kekurangannya Jangan dibahas terus dong Kekurangannya Ya kan Kekurangan harus dibahas Oke Kekurangan begini Dari tema Temanya sejak beli Sampai sekarang Itu temanya ini Ini aja Ya Gak pernah nambah-nambah Gak pernah nambah-nambah Coba ini-ini aja Dan temanya Ya begitu-begitu aja Gak begitu menarik Hanya itu-itu aja Yang ada di sini Terus Beberapa teman lain Pengguna Oppo F5 Saya lihat di grup Facebook Itu banyak yang komen bahwa Ini tidak bisa Menggunakan launcher Tapi saya belum pernah coba Ya Karena Saya lebih senang Bawanya seperti ini Apalagi ngoncer-nceran Gitu loh kan Oh mau lonceran iPhone Loh Kalau mau iPhone Ya udah beli iPhone aja Gak usah Oppo gitu loh kan Di sana begitu Kalau memang ingin pakai Oppo Ya Oppo aja gitu Di enjoy Ini mati gitu Tentang Oppo Terus saya itu juga Ada beberapa book Jadi saya baru sadar Beberapa hal Ternyata handphone ini Bukanya handphone ini ya Kalau kita ingin membeli Handphone terbaru Ternyata ada kelemahannya Kelemahannya itu Pasti masih ada book Terutama untuk baru Untuk Oppo sendiri Kan ini bisa dikatakan Apa ya Oppo seri pertama ya Yang menggunakan layar Seperti ini Dengan fitur seperti ini Sehingga gini loh Saya tidak bisa Menggunakan Oke Google disini Kenapa? Karena kalau saya Menggunakan Oke Google disini Waktu saya menggunakan Kameranya Terutama pada saat Untuk perekaman Gak bisa Dia akan muncul error Di layar Ya Dia akan muncul Error di layar Perbeda dengan HP yang lainnya Saya pakai HP Xiaomi Ya kan Saya bisa pakai Oke Google Gak masalah Gak ada muncul error Tapi disini muncul error Akhirnya saya harus Menonaktifkan untuk Oke Google nya Itu kekurangannya Ya moga aja Nanti tunggu di Facebook Bisa selesai problem itu ya Terus selain itu juga Screenshot nya Screenshot nya Jujur saja Saya Screenshot nya Saya belum mendapatkan Screenshot Untuk Bisa Screenshot nya panjang Gak ada Disini yang saya dapatkan Screenshot nya cuma Tiga jari Sudah Sudah Satu layar doang Saya belum mendapatkan Untuk Bisa long screenshot Disini gak ada Ya Berbeda dengan di Xiaomi Xiaomi ada Ya Kenapa saya bandingkan dengan Xiaomi Karena saya hanya menggunakan Oppo HP Oppo Sama HP Xiaomi Jadi hanya dua itu yang bisa saya bandingkan Kalau dibandingkan dengan Samsung Bandingkan dengan iPhone Saya pernah pakai Samsung Saya ada pakai Samsung Samsung Galaxy Note Tidak bisa dibandingkan Berbeda Kelasnya ya Maksudnya Ya kelasnya berbeda lah Harganya kan beda juga Kan udah tau Seperti itu Tapi dibandingkan dengan iPhone Jelas beda banget Gitu loh kan Nah terus Itu aja sih Kelemahan yang saya dapatkan Selama beberapa waktu ini Dan selebihnya Saya tidak pernah merasakan panas Meskipun saya bermain game Oke Ya Terus terang Kameranya Yang bikin Saya senang Efek bokehnya itu Keren banget Kalau teman-teman Subscribe Youtube saya Ataupun Bisa lihat nanti di Facebook saya Itu Wah Efek bokehnya itu benar-benar asli Keren banget Saya kasih contoh Saya kasih lihat ya Moga-moga jelas Ini waktu saya foto di Pantai Kuta Oke Nih Lihat nih Nih Efek bokehnya ini Wah Keren banget kan Halus banget gitu loh Coba lihat nih Backgroundnya itu Uh Cakep Untuk kameranya cakep Jujur cakep Oke Mungkin sekian dulu Video review saya Tentang Oppo F5 ini Kalau ingin lihat video Menggunakan kamera depannya Saya kebetulan sudah Sudah dibuat Nanti tunggu saja Waktunya untuk saya upload Oke Mungkin sekian dulu Video review saya Mengenai Oppo F5 ini Terima kasih untuk Para subscriber Dan teman-teman semuanya Bagi yang belum subscribe Please subscribe channel youtube saya ini Agar bermanfaat Agar saya Bisa bikin video Lebih banyak lagi Dan berbagi informasi Lebih banyak lagi Kepada teman-teman semua Oke Terima kasih dan Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye